Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan Selamat Aidul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf di hari raya yang syarat makna bagi semua Taqabalallahu minna wa minkum Semoga puasa serta ibadah Ramadan dan Idul Fitri Bagi setiap muslim yang menjalankannya diterima di sisi Allah SWT Harapannya semua menjadi insan bertakwa yang senantiasa menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya serta meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Dalam Ridul Allah Maha Pemberi Berkah Bagi segenap kaum muslimin Mari jadikan puasa dan ibadah Ramadan Serta Aidul Fitri tahun ini sebagai jalan baru keruhanian Yang semakin meningkatkan kualitas iman taqwa kepada Allah Yang memancarkan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari Tanpa harus merasa diri semuci Seraya mampu menampilkan keteladanan diri Dalam perilaku dan pengamalan keagamaan Yang mendamaikan, menyatukan, mencerdaskan, memajukan, mencerahkan Dan menembar kebajikan utama yang rahmatan lila'alamin Bagi kehidupan sesama dan lingkungan semesta Kehusuan beribadah yang menyertai rukun syariah Sebulan penuh lamanya dalam ibadah Ramadan Akan melahirkan hikmah mutiara beragama yang kaya Perbedaan dalam praktek ibadah Hendaknya makin memperkaya toleransi atau tasamu Yang tulus dengan mengedepankan uhuah seluruh umat Yang terbebas dari ananiah izwiah atau keakuan kelompok Yang dapat mengoyak rumah keragaman milik bersama Jadikan agama sebagai ajaran keselamatan Kebahagiaan, kedamaian dan jalan hidup yang mencerahkan diri Keluarga dan peradaban bersama Para pemimpin negeri dan tokoh umat Diharapkan mozaik ilmu dan hikmah yang tinggi Dalam mengayomi segenap golongan umat dan warga bangsa Dengan sikap adil, ihsan dan telatan Hindari sikap berat sebelah Menebar resah dan pecah belah Agar kehidupan bersama semakin cerah berkabur berkah Dan terhindar dari musibat Kepada saudara sebangsa di seluruh pelosok tanah air yang berbahagia Selamat mudik dan bersilaturahmi bersama peluarga Dan warga bangsa tercinta Dengan kerendahan hati kami mengajak Marilah kita gerakan kearifan hidup bersama Sebagai ruhani kita berbangsa Indonesia dengan segala keragaman agama Suku, ras, golongan Dan kekayaan alam milik kita yang kaya Dan milik bersama Niscaya kita rawat dengan seksama Disertai nilai luhur yang utama Akhlak dan kebajikan hidup berpondasikan agama Pancasila dan kebudayaan luhur Yang membentuk kepribadian kita sebagai bangsa Bersatu dalam kebinekaan Dan berbineka dalam kesatuan Akan menjadikan Indonesia utuh dan maju Sebaliknya Berpecah dan menebar masalah Hanya akan menjadi sumber fitnah dan musibah Di tubuh bangsa tercinta Mari tetap seksama di tengah pandemi Untuk terus mencari solusi Belajarlah saling memberi dan menerima Meminta dan memberi maaf Menahan dengki dan amarah Merkat kasih persaudaraan Memperkaya ilmu berpemikiran luas Serta merawat Keluhuran etika dan kearifan hidup Yang membawa pada keselamatan dan kebahagiaan Bersama Dalam limpahan rahmat Allah untuk semua Itulah Muzik hikmah Dalam kehidupan Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Artinya Dia Allah Yang memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendak Barang siapa diberi hikmah Sesungguhnya Dia telah diberi kebaikan yang banyak Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran Kecuali Orang-orang yang mempunyai atal Pikiran yang sehat Al-Baqarah 269 Mudah-mudahan Setelah Ramadan dan Aidul Fitri Kita menjadi bangsa Yang Cerdas Berhikmah Dan Bernilai utama Taqabbal Allah Minna Wa minkum Taqabbal Ya Karim Wa ja'alan Allah Wa iyakum Minal a'idzina Wa al-fa'idzina Wa al-makbulin Kulu Amin Wa antum Bikhayr Nasru Minallah Wapatmukarib Wabashiril Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihil 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 Terima kasih.